Ada Cepuk Cungko Ini jadi pakai keramik atau apa sih? Keramik Keramik Asli keramik ya Nah ini maksudnya mas Ini kan kalau saya perhatikan Beda-beda model ya Harganya sama rata Sama ada beda-beda nih Jadi kalau solor ini Bener-bener Alus Alus rapi banget gitu ya Makanya emang Ya wajar lah Kalau harganya agak lebih Tinggi Tinggi di kios Abraham Komplit Harganya cukup komplet ya Dari yang pakai karet Pakai per Dari yang besar dan yang kecil gitu ya Dari yang jeruji Biasa sampai yang warna hitam Seperti ini mas ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pertamaian hari ini Dua sekawan Kembali lagi ke Pasar Burung Pramuka Dan kita adanya di parkiran mobil Teman-teman ya Sedokan buat teman-teman semuanya Mudah-mudahan tetap Terluka dan seket Di perkaraan riskinya Dilancarkan riskinya Dan dilancarkan segala urusannya Karena hari ini Dua sekawan Coba Nge-review harga sangkar lagi Teman-teman ya Tidak kiosnya ada di lantai dasar Jadi kita sudah sembari calan teman-teman Ini untuk penampangan kios Sama kita riff hari ini Halo mas Ini agak ngantuk-ngantuk Kurang kopi kayak ini ya Ini untuk kios Abrohim ya Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar Ini untuk kiosnya mas Harinya ada sangkar apa aja nih mas Masih lumayan komplit Komplit Nah untuk kirim-kiosnya mas Melayani kirim Bagaimana aja nih Untuk sementara Jabodetabek Jabodetabek Langsung mas kita pantas Ganya ya Moli pertama mas Kita ke sangkar yang agak lumayan unik ya Jadi jarang sekali kita nemu Ini sangkar untulan Ini kayak apa sih Jati Harganya? 85 ribu 85 ribu dapat apa nih? Cepuk Tangkeringan Tangkeringan Oke Ini sebelahnya? Sama buat untulan Ini kayu jati juga? Jati juga Yang model seperti ini berapa nih? 70 ribu 70 ribu Seperti biasa ya Dapat cepuk tangkeringan gitu mas ya Nah untuk yang ini mas Sama juga Sama juga kayu jati Agak gedean sedikit Lebih besaran ya Berapa nih mas? 75 75 ribu Oke Kembali ke bagian dalam mas Ini untuk yang sangkar apa lagi nih? Itu Buat perkutut Rotan ya? Iya Rotan Jadi modelnya cukup unik ya? Ini yang besar berapa nih? 200 ribu 200 ribu Kalau perkutut Kalau perkutut Paling dapat cepuk aja ya Ini sebenarnya yang lebih kecilan Itu harganya 150 150 Ini sama buat perkutut juga ya? Kalau buat perkutut Pastinya mentok Buat burung kecil Oh burung kecil Oke Karena bentuknya lebih kecil Ini yang paling kecil lagi mas? 100 ribu 100 ribuan Ini mungkin buat burung apa nih? Zebraffin lah ya? Iya Mempirit lah gitu ya? Mempirit lah gitu ya? Mempirit lah gitu ya? Cuman emang bentuknya unik lah gitu ya? Agak langka lah Agak langka Ini sebelahnya mas untuk yang? Ini kayu jati Jati Buat burung kecil juga ya? Buat burung kecil Berapa nih mas? Perinjak Itu 60 ribu 60 ribu Ini kalau buat burung beok Berkesilan mas ya? Iya Oke Kalau ke sebelah mas Ini mirip sangkar Jeparanan Keliatannya Eh? Ini Cungko KW Oh Cungko Tapi KW Oke Harganya berapa nih mas? 125 125 Cuman hampir mirip Sepintas ya? Hampir mirip Ini tentunya seperti biasa ya Dapat cepuk Ketangkeringan gitu mas ya? Sebelum ke jenis Sangkar yang lain mas Ini nampaknya sekarang Di kiosk Abraham ini Ada Cungko Cungko Ini jadi pakai keramik Ketapa sih? Keramik Keramik Asli keramik ya? Nah ini maksudnya mas Ini kan kalau saya perhatikan Beda-beda model ya? Iya Harganya sama rata semua Atau beda-beda nih? Beda-beda Dari berapa sampai berapa nih? Dari 25 ribu Sampai 40 25 ribu Sampai 40 ribu Tentunya mungkin Lebih besar Beda model Beda harga gitu ya? Dan sekarang pun Ini di pasar burung Bramuka yang seperti ini Lagi cukup mencarak ya? Iya Lagi rame-rame nya Karena lagi rame nya juga Banyak yang mencari gitu ya? Iya Mungkin karena Klasik atau gimana lah gitu ya? Klasik lebih awet Lebih ringan Oke Berikut mas Kita ke kandang cakrik ya? Iya Ini antara tiga ini Beda ukuran semuanya? Beda ukuran Beda harga Warna merah berapa nih? Warna merah 30 ribu 30 ribu Ini tergolong yang paling kecil? Paling kecil Yang warna kuning kelihatan lebih besar ya? Lebih manjang lah gitu ya? Lebih manjang Berapa ini? Sudah sedang itu harganya 40 ribu 40 ribu Oke Terus untuk yang warna biru Yang paling besar kelihatannya? Paling besar ya Ini dalam artian paling besar Untuk yang bahannya plastik ya? Plastik Berapa nih? 50 ribu 50 ribu Oke Sekarang ke Masih sama ya Buat kandang cakrik ya? Ini yang paling kecil berapa nih mas? Itu 15 ribu Ini 15 ribu? Iya Oke Untuk yang ini? Yang ini harganya 25 ribu Ada tempat uletnya ya? 25 ribu? Oh ada tempat ulet Oke Siap-siap Nah ini sebelahnya? Yang sebelahnya ini harganya 50 ribu Ada tempat uletnya juga ya? Iya Ini kelihatannya lebih tinggian ya? Lebih tinggian Jadi muatnya kayaknya lebih banyak lah gitu ya? Untuk ini sama nih? Ini harganya 40 ribu Ini ada tempat uletnya Cangkrik doang Oh ini tempat cangkrik doang Cuman tinggi? Iya Yang belakang ini apa nih? Ini yang udah-mudian manjang Manjang Ini berapa nih? Ini ada tempat uletnya 2 macem nih Oh tempat uletnya 2 macem? Iya Oke Oke yang kayak gini berapa nih? 75 ribu 75 ribu Lebih besar terus tempat uletnya 2 lah gitu ya? Iya Jadi bisa dikasih ulet Hongkong sama ulet kandang Ini yang belakangnya yang lebih besar lagi? Ini yang lebih besar nih ramnya yang bagus nih Berapa nih mas? Ini 125 125 Ada tempat ulet juga ya? Oh ada ininya apa namanya? Tempat ulet Nampanya lah gitu ya? Iya Ini yang bawahnya apa yang lebih besar tuh tanya? Yang lebih besar 150 ribu 150 ribu Jadi lebih besar lebih tinggi harganya ya? Berikut mas Ini masih kandang cari juga ya? Ini kelihatan yang paling besar atau gimana nih? Yang paling besar yang membuat tarungan nih Wah ini kayaknya muat 1 kilo kelihatannya ya? 1 kilo muat Pada tempat uletnya juga ya? Iya Yang seperti ini berapa nih mas? 275 275 Oke Untuk yang ini mas? Ada kandang guntulan lagi ya? Bidanya kalau tadi kan pake Apa anak? Bambu ya? Bambu Ini untuk yang? Besi Besi Berapa nih? Yang model gini 25 ribu Oh ini 25 ribu ya? Yang model kotak nih 30 Oh yang kotak 30 Oke Tapi disini mas tasnya ada? Tasnya ada Ada juga Tasnya harganya berapa? Sama tas 65 Oh sama tas 65 ribu Tinggal bawa lah gitu ya Nah untuk yang ini mas? Ini masih sama ya? Iya itu buat bawa buru Buat bawa buru Ini berapa nih mas? 45 ribu 45 ribu Ini lumayan berat juga ya? Lumayan berat Untuk yang ini yang isinya 2 nih? Yang isinya 2 85 ribu 85 ribu ini kayu apa sih? Cati atau mohonin nih? Mau nih kelihatannya ya? Mohonnya kayu Cuman kelihatan cukup keker ya? Lebih keker Lebih berat Nah ke sebelah mas ini buat apa sih mas? Ini buat bunga darah bupon Oh pagupon darah burung merpati ya? Iya Ini yang kayak gini berapa nih? Yang ini 90 ribu 90 ribu Tetakannya pake bambu Oh jadi ngebersihnya gampang ya? Iya Yang bawahnya sama? Yang bawahnya itu yang bisa dibuka depannya nih Yang agak tinggian Yang lebih tinggian? Iya Yang berapa ini? Ini bisa dibuka gitu Oh lebih Tinggal lagi bisa dibuka lagi Yang kayak gini berapa nih? Yang ini 110 110 ribu Oke ini juga sama ngebersihnya gampang ya? Iya Yang ini mas yang kelihatan warna-warni ini buat burung berpati juga kan? Yang berapa nih harganya? Ini 100 ribu 100 ribu Yang dua itunya juga ada Yang dua tempat dalamnya? Ini ya? Iya Berapa nih mas yang kayak gini? Oh yang gini 150 150 ribu Kayak gimana sih dalamnya sih? Pake ramah Oh ini sama Berikut mas Ini untuk burung apalagi sih mas? Merpati Merpati Ini maksudnya sepaket? Sepaket Ada kandang ininya ada beseknya? Iya bisa di tube juga ini Berapa nih mas yang kayak gini? 100 ribu 100 ribu? Iya Nah belakangnya mas ini tuh yang apalagi sih? Ini buat merpati juga Ini buat anak-anak sih Ini si-nya dua ya? Berapa nih? 100 ribu 100 ribu Kalau kayak gini dapat alam mas? Gini aja Kalau kayak gini aja? Gak dapet cepuk gak dapet apa-apa lah ya? Gak ada Berikut mas yang di atas ini nih kandang apalagi sih? Ini Cungco KW nih Cungco KW? Cuman ini sekat ya? Buat perinjak, buat itu keleci Berapa kayak gini mas? 200 ribu 200 ribu Kalau ini jelas ya Dapet tangkeringan, dapet cepuk gitu mas ya? Tangkeringan, cepuk ya Nah ke sebelah mas ini yang tangkeringan apalagi nih? Ini F1 Mark F1 Cuman yang ukurannya yang paling kecil ya? Udah ganti fiber Oh jari-jari fiber? Iya Jadi yang sepertinya agak jarang ya? Jarang Berapa nih mas? 250 250 250 Ya ukuran segini emang agak langka juga ya? Ternyata disini selain sangkar, selain tadi berpati juga ada Apa namanya ini? Panetas telur Panetas telur ya? Iya Ini untuk yang kategori ukuran paling kecil atau gimana? Ini paling kecil Kapasitas 30 Oke ini buatnya berapa? 30 telur? 30 telur ukuran ayam Oh ukuran ayam Oke harganya berapa nih mas? Ini harganya 550 550 Itu kan tadi kalau ayam 30 butir? 30 butir Kalau burung bisa lebih Burung lebih lagi ya? Iya Kayak gini cara operasinya gimana sih mas? Kalau kayak gini Tinggal dimasukin? Itu apa namanya? Buat ayam buat burung Nanti disertai dulu suhunya Masar suhunya Iya Dari atas dari sini Oke Ini kategorinya untuk yang otomatis atau emang manual? Iya manual Oh yang manual Yang lebih besar dari ini anak? Ada Yang mana? Bawah Yang bawah ini? Iya Ukuran lebih besar ya? Ini kapasitas berapa nih? 50 Oh 50 telur ayam ya? Iya Berapa nih mas? Yang ini 6,5 600 50 ribu Ini mungkin teman-teman untuk masalah segi operasinya Lebih lengkap nih Gak datang ke sini aja ya Kalau nggak kontak nomornya mas ya Nanti biar dijelaskan secara rinci lah gitu ya Secara apa? Dijelaskan Secara apa? Secara pakainya Nanti kalau ukuran jelas ada di Youtubenya Oh iya mereka yang buat lah gitu ya? Oke Untuk yang lebih besar Ini masih sama ya? Pentes telur juga ya? Iya Ini yang kelihatannya? Kecil Yang otomatis Yang otomatis Jadi kalau otomatis berarti Balak balik sendiri? Balak balik sendiri Yang kayak gini berapa nih? Itu 1,2 Ini kapasitasnya? 30 30 Telur ayam ya? Kalau burung lebih banyak lagi Banyak lagi Banyak lagi Ini lebih besar di bawahnya? Iya Berapa yang kayak gini? Ini kapasitas 75 Harganya 1,7 1,7 Iya Ini kayak gimana sih? Dalamnya sih? Oh seperti ini Dua rak Dua rak ya? Iya Jadi kalau buat burung Kayaknya banyak banget nih mas ya? Nah ini bawahnya mas Untuk yang? Lebih besar lagi 50 lur ayam ya? Yang otomatisnya Otomatisnya berapa nih? Ini harganya 1,6 1,6 1,6 Jadi Kalau dia seperti ini ya? Ini yang lebih lengkap Tinggal datang aja lah Sini mas ya? Untuk cara pakenya gitu maksudnya Sekarang kita ke bagian atas mas Ini sangkar buat apa sih? Balang ujung? Anis Anis Ini pakai apa nih? Rotan atau bambu? Bambu Bambunya bambu ketuk Berapa nih mas? Itu harganya 500 ribu 500 ribu Kalau kayak gini pengaruh jenisnya gimana sih? Kebumen Kebumen Ini tembaknya bisa dicapot ya? Ini kalau sebelahnya untuk yang? Soloan Soloan berapa nih? 400 burung anis Buat burung anis Harganya? Pakainya 450 450 Itu ini ukuran gede Yang paling besar ya? Ini sebenarnya untuk yang dari mana nih? Solo juga Solo juga Jadi kalau Solo itu biarnya rapi banget ya? Tapi lebih halus Lebih halus terus kualitanya biar lebih bagus lah kita Makanya harganya agak lebih tinggi ya? Berapa nih mas? 400 ribu 400 ribu Ini sebenarnya ada kandang beranjangan ya? Kandang beranjangan Soloan Ini tembaknya bisa dicapot ya? Yang Soloan beranjangan berapa nih? 450 450 Jadi kalau Solo lah udah terjamin lah maksudnya rapiannya gitu ya? Rapiannya Ini selain itu yang apa nih? Rapi Buat anis ya? Berapa nih mas? Buat rapi harganya 350 350 Seperti biasa ya? Dapat cepuk tang keringan lah gitu ya? Yang enggak dapat paling karpen sama krodong? Enggak Ini sebenarnya lagi? Ini pernisan Buat anis Pernisan buat anis Tebaknya bisa dicapot ya? Bisa dicapot juga Berapa nih? 200 ribu 200 ribu Kalau sebelah yang mentahan ya? Mentahannya harganya 175 175 Ini yang persegi berapa nih? 8 8 Harganya? Harganya 200 ribu 200 ribu? Iya Oke Ini buat keberanjangan juga ya? Buat keberanjangan Kalau ke sebelah yang kayak oval nih? Soloan Soloan Berapa nih mas? 400 ribu 400 ribu Mas yang ini boleh lihat kemas ke bawahnya? Biar apa gitu ya? Seperti ini mas ya? Jadi kalau Soloan ini bener-bener Halus Halus Rapi banget gitu ya? Makanya emang Ya wajar lah Kalau harganya agak lebih Tinggi Tinggi dikit ya? Oke Nah untuk yang agak imut banget mas nih Yang saya buat perkutut nih buat bangun kecil agaknya 175 Ini lingkarnya pakai rotan ya? Campur bambu lah gitu ya Campur bambu Nah ini sama persegi delapan juga 6 Ini lebih besar dari yang tadi ya? Lebih besar dari yang tadi Yang berapa nih? Sonokling harganya 100 Oh ini banyak Sonokling Harganya 100 ribu Untuk ini sebenarnya yang lebih kecil lagi? Yang lebih kecil itu harganya 100 ribu Sama 100 ribu sama Jadi disini banyak Ready Sangkar-sangkar agak unik Langkah lah gitu ya Yang jarang ada di kecil lain gitu mas ya? Sekarang kita ke Apa lagi mas? Sang keringan Buat paru bengkok ya? Yang kayak gini mas Antara yang warna biru sama warna putih Harganya sama atau bedanya? Yang biru kan tiga ukuran Tiga ukuran? Iya Biasanya kan yang kecil itu 60 ribu Yang kecil? Iya Yang pertengahannya 70 ribu Siap Yang paling gede 80 80 Ini nanti dikasih apa? Atau kayak gini aja? Dikasih cepuk Oh cepuk Oke Ini biasa untuk paru bengkok yang udah cindak-cindak ya? Ini yang putihnya 150 Oh yang putih 150 Jadi ini yang lebih bagus Lebih tebal Di rantai nanti dipangarin disini gitu ya? Iya Ini masih sama mas Buat paru bengkok juga ya? Iya Cuman ini Stand list Ini bisa ditinggin lagi Masih bisa tinggi lagi? Iya Yang seperti ini berapa nih harganya? 450 400 50 ribu Dapetnya apa? Gak dapet apa ya? Udah segini Karena ini udah kayak gini aja ya? Tinggal naruhin makan Tinggal nambahin itu apa namanya? Rantai Oke Sekarang mas kebagian atas lagi nih Ini sangkar apa? Cukok lagi Yang ini? Iya Ini Cukok KW ini Yang KW? Oh ada KW tapi ada motifnya Oke Lumayan lebih bagus lah ya Berapa nih mas? 220 220 Cuman sebenarnya sambil mirip yang Ori ya? Iya Ori Jadi ini bisa dikatakan KW super lah ya? KW super Oke Ini sebelahnya? Yang sebelahnya yang polos Masih Cukok juga kan? Iya Cukok KW Yang berapa nih? 200 ribu 200 ribu Oke Jadi kalau dari Kejuan sama ya Sembilitas mirip banget lah gitu Kalau sebelahnya ini sangkar apa lagi sih? Perkutut Ini yang pulangnya mana tersi Untuk harga? 400 ribu 400 ribu Yang sebelah sama? Yang sebelah 300 ribu Oh 300 ribu Ini kenapa lebih murah nih? Belanjanya juga lebih murah Oh gitu Oke Jadi ngikutin banyaknya ya Kalau belanja lebih tinggi Jual tinggi juga ya Ini sebelahnya yang kayaknya lebih mewah lagi ya Warna warna berapa nih? Yang di C300 ribu Oh yang C300 ribu Yang pernisannya 275 Pernisan 275 Ini emang agak unik-unik mas ya? Enggak seperti sangkar-sangkar perkutut yang lain lah gitu ya? Jadi buat teman-teman yang lagi nyari sangkar-sangkar perkutut agak unik-unik bisa langsung berapa kesini ya? Kebahannya rotan Kebahannya rotan? Ini sebelah lagi mas? Itu yang alisan harganya 275 juga 275 Ini melamin atau pernis? Pernis Pernis Sudah dikasih karpet langsung Oh yang ini? Iya Nah saya mau nanya yang ini dulu mas nih ya Pernis tapi kilanya buat buru apa nih? Pleci Pleci ya berapa nih? Yang pernisan 100 ribuan Biasanya ada yang mentah harganya 70 ribu Oh yang mentah lebih murah lagi ya? Dapat cepuk tang ringan? Cepuk tang ringan Oke Sekarang kita ke sangkar mentahan Tapi yang bentuknya agak lebih kecil-kecil mas ya? Iya Untuk yang pertama dari bambu berapa nih? Bambu 25 ribu 25 ribu Oke ini seperti biasa ya Cepuk tang ringan dapat mas ya? Cepuk tang ringan Ini sebelahnya untuk yang pakai kayu nih? Kayu ini 40 ribu 40 ribu Lebih tinggi ya? Lebih tinggi Bawahnya? 50 ribu 50 ribu ini full bambu? Full bambu Cuman lebih tinggi Lebih besar dari yang tadi ya? Iya Ini sebelah lagi untuk yang kayu apa nih? Jati Jati ya? Iya Berapa nih? 40 ribu juga 40 ribu Untuk kayu jati walaupun kecil ya Harganya agak lebih tinggi mas ya? Iya Kita sekarang berlanjut ke sangkar apa lagi mas? Jebakan 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 burung ya? Bukan jebakan kambing bukan ya? Bukan Oke Ini untuk yang paling pertama nih Yang dari bambu nih Ini yang harganya berapa nih mas? Full bambu harganya 50 ribu 50 ribu ini pakai karet atau pakai per nih? Pakai karet Karet? Oke Ini dapat sepuk tang ringan dapat? Sepuk tang ringan dapat Nah untuk yang ini sebelahnya? Itu yang sebelahnya 75 ribu 75 ribu ini pakai kayu Cuma masih pakai karet kelihatannya ya? Pakai karet Jadi kalau pakai karet Seperti ini kurang lebihnya ya? Iya Nanti itunya dikatasin ya mas ya? Oke ini mas Saya mau nanya yang ini dulu nih Yang jari-jarinya Hitam Hitam Tentunya lebih besar mas Harganya berapa ini? 90 ribu 90 ribu Oke Ini seperti ini ya Ini sebelah lagi? Sebelahnya yang jati Ini jati Makanya pernya Agak lebih besar Tentunya ya Ini tentunya harganya lebih tingkat Gimana nih? Agak beda dikit Berapa yang ini? 100 ribu 100 ribu Ini banyak seperti ini ya Nah ini paling ucum mas Yang kelihatan paling besar nih Yang paling besar Ini pakai per juga Berapa nih mas? 150 ribu 150 ribu Jadi hari ini Untuk sangkar jebak Di kiosk abraham Komplit Komplit ya? Iya Dari yang pakai karet Pakai per Dari yang besar Dan yang kecil gitu ya Dari yang jeruji Biasa sampai yang warna hitam Seperti ini mas ya Untuk yang ini mas Ini sangkar apa lagi sih mas? Kayaknya agak unik Kecil gitu ya Ini buat burung kecil Berapa nih mas? 70 ribu 70 ribu Ini memakai Bambu ya Nah untuk ini sebenarnya? Ini full bambu Full bambu juga Ini pernisan Berapa nih? 70 ribu 70 ribu juga Kalau yang ini mas Yang pakai Besi patak Ini yang model lama Kupu-kupu Berapa? 200 ribu 200 ribu Sebenarnya untuk yang Lakbet ya Cuman yang bawahnya Peboknya seperti ini ya Ini yang pertama Yang mas patok Yang ini tebal Keberapa nih mas? 35 ribu 135 ribu 134 ribu Oke Kalau untuk yang ini mas Ini untuk Apa nih? Ini buat Parkit Parkit ya? Berapa ini masak lagi nih? Ini 75 ribu Harganya? 74 ribu Bawahnya lebih besar? Lebih besar nih 100 ribu 100 ribuan Nah untuk yang ini besar lagi nih? Lebih besar lagi Berapa itu sampingnya? Oh ini sampingnya ada? Untuk harga? 110 ribu 110 ribu Yang bawahnya lagi Lebih besar lagi ya? Ini sekat Sekat Berapa nih yang sekat? Untuk sekat 175 175 Ini mereka apa sih? Lucky Ini yang paling besar Yang paling besar Yang polos Sudah ada sekatnya nih Tidak ada sekat Untuk harga? 150 150 ribu Ini tentunya juga warnanya Macem-macem ya? Ada warna hitam Ada warna hijau lah gitu Tinggal pemirinya milih hajim aja Kalau kita sebelah pas Untuk yang buat apa lagi sini? Burung darah Burung darah Lepas Oke ini Tiga susun Harganya? Tiga ratus dua lima Tiga ratus dua lima Ini materialnya pake bambu ya? Bambu Full bambu Oke Yang ini atas? Ini 145 Ini hanya satu pintu? Satu pintu Ini yang Lebih Itulah lebih tebal Lebih tebal Oke Yang bawahnya lagi ini dua susun? Dua susun Berapa? Dua ratus dua lima Dua ratus? Dua ratus Dua lima Ini kalau burung merpati Gak dapet apa-apa mas ya? Iya Cukupnya aja Tinggal kayak gini aja udah gitu ya Untuk yang ini mas Ini masih samut merpati juga ya? Iya Masih pake bambu juga Cuman ini Hanyamannya kelihatannya Rotan ya? Rotan Berapa nih? Ukuran gedenya 250 250 Yang ini buat burung Burung Puter Berapa nih? Puter untuk ukur itu 250 Ini pernis ya? Iya Rotan Oke Ini sebelahnya untuk yang? Ini buat puter juga Harganya? Ini yang udah nyaman Harganya 450 400 500 50 ribu Udah nyaman ya? Iya Pulau nyaman Oke Ini atasnya pun sama ya? Iya Ini sebelahnya lagi masih ayaman juga? Iya Ini yang dari Rotan Yang harganya berapa ini? 500 ribu Ini melamin atau pernis? Melamin Melamin Nah ini untuk yang ini mas Puter juga nih Ini yang puter cap Berapa nih? Ini 125 125 Dapat cepuk ya? Nah ini yang mau dibuka nih Sangkar buat apa nih mas? Ini yang buat puter layang Puter layang Jadi ini untuk puter-puter yang udah jinak ya? Yang udah jinak Ini kalau kayak gini Berarti nanti burungnya dirantai atau gimana? Dirantai Rantai Ini sangkar layang seperti ini jenis yang layang Berapa nih mas? 300 ribu 300 ribu Dan sangkar layang di Pramuka lagi langka banget ya? Lagi langka Mungkin hanya di gas inilah yang ready gitu ya? Ini warnanya hanya warna ini aja atau ada warna lain? Ada warna lain Warna kuning ada Jadi pilihannya ada ya? Ukurannya juga ada dua macem Dua macem Jadi ini kan ukur yang besar atau kecil? Paling gede Oh ini lebih besar Yang lebih kecilnya itu buat kerucukan Buat itu Yang jinak-jinak lah gitu ya? Buat burung-burung Kalau burung-burung yang nggak jinak bahaya tentu sih mas Itu bisa kakaknya hilang Kalau nggak diambil sama orang ya? Iya Sekarang kita ke stok sangkar apa lagi mas? Sekat Sekat Jati-jati muda Oh jati tapi yang masih muda Harganya? Itu 85 85 ribu Dapat cepuk ketakarikan gitu ya? Ini sama di sebelahnya? Iya Cuma kelihatan lebih besar ya? Lebih besar Berapa nih? Harganya? Ini harganya 65 65 ribu? Iya Oke Mas Oke ini apa lagi? Yang lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi? Ini cuma kayaknya kayu biasa Harganya berapa nih? 65 juga Ini kayu mahoni ya? Kalau ini mas untuk yang kerampah buat mandi nih Pakai kayu cati kelihatannya ya? Iya Harganya berapa nih? 85 ribu 85 ribu 85 ribu Ini bawahnya? Bawah itu yang lebih kecil Kayaknya 65 ribu Oh yang lebih kecilan? 65 ribu Karena lebih kecil jadi lebih murah lah gitu ya? Iya Ini sangat resahat lagi? Sekat lagi Cuma ini yang full bambunya Terus ini rapat banget ya? Berapa yang kayak gini mas? Ini 100 ribu 100 ribu Oke Kalau belakangnya? Yang belakangnya sama juga 100 ribu Cuma ini jari-jarinya agak lebih longgar ya? Iya Ini full bambu juga? Full bambu juga Yang lebih longgarnya ada Eh yang lebih gidenya ada Yang ini mas ya? Yang paling besar berapa nih? 150 ribu 150 ribu Dapat cepuk tangkeringan ya? Cepuk tangkeringan Oke mas Ini reviewnya kayaknya cukup mas ya? Iya pak Ini kalau kita mau review satu per satu dari aktor sekelas macam ini bisa nyampe mahal ini mas Nanti mungkin lebih lengkap tinggal kontak ke nomor WA aja mas ya? Iya Terima kasih mas ya? Iya sama-sama bang Oke teman-teman Itu tadi review harga burung di Kios Abraham Yang berada di pasar burung Kampuk Lantai Resar Sekiranya cukup teman-teman ya? Nanti lebih lengkap tinggal kontak ke nomor WA yang sudah Kita taruh di layar bocok di belakang atas Terima kasih yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh